Selamat malam semuanya, gue harap lo disana baik-baik aja, sehat selalu. Gue pengen awalin video ini dengan sebuah pertanyaan. Misalnya lo berhasil meraih sesuatu, atau apapun lah pokoknya, lo punya prestasi yang bisa lo banggakan. Yang mana yang akan lo percaya? Lo percaya bahwa hasil-hasil yang lo raih itu karena lo emang pinter, lo emang berbakat, atau lo percaya bahwa keberhasilan itu karena kerja keras, karena latihan, karena semangat lo untuk berkembang. Kalau misalnya lo memilih opsi yang pertama, biasanya, biasanya ya, lo tipe orang yang takut ambil resiko. Lo percaya kemampuan lo udah ada sejak lahir, dan ya gak akan kemana-mana lagi, udah kemampuan lo kayak gitu. Kalau bagus akan terus bagus, kalau jelek ya mau gimana lagi. Dan sebaliknya, kalau misalnya lo tipe yang kedua, lo akan lebih berani mengeksplorasi. Karena lo percaya dengan mengerjakan sebuah hal baru, lo akan belajar hal baru juga. Dan oleh karena itu, semua hal yang lo lakukan di dunia ini, itu adalah hasil dari belajar, hasil dari latihan. Tapi kok bisa kayak gitu sih? Dan apakah benar? Apakah seperti itu? Nah, buat mengetahui perbedaan keduanya, buat mengetahui sebenarnya apakah benar yang tadi gue bilang, lo harus tahu sebuah konsep yang namanya growth mindset, dan lawannya, fixed mindset. Dan di video ini, gue akan mengebahas perbedaan keduanya. Dan gue juga akan memaparkan kenapa growth mindset itu penting, dan gimana caranya lo bisa memiliki growth mindset, dan mengembangkan diri lo. Pokoknya, simak video ini sampai habis. Penting banget, ini parah penting banget. Jangan lupa juga buat klik like, subscribe, supaya lo bisa tetap terus dapat akses secepat mungkin ke video-video terbarunya 1%. So, apa itu growth mindset dan fixed mindset? Growth mindset dan fixed mindset itu, sederhananya gimana caranya kita memandang kemampuan kita. Kalau lo punya growth mindset, lo akan melihat kemampuan lo dalam bidang apa aja itu masih bisa berubah dan dikembangkan. Bisa naik, bisa turun. Berkembangnya, bisa jadi melalui kerja keras, strategi bagus, belajar, latihan. Pokoknya, lewat banyak hal. Dan sementara itu, kalau misalnya lo memiliki fixed mindset, kebalikannya, lo akan cenderung berhadapan bahwa kemampuan lo itu hasil bawaan dari lahir, dan sudah tidak bisa berubah. Ini juga berlaku di cara lo melihat kesuksesan orang lain. Fixed mindset mendorong lo untuk melihat kesuksesan orang lain itu sebagai hasil dari bakat. Hasil dari kejeniusan mereka aja. Kalau misalnya lo mikirin Einstein, misalnya, dan lo berpikir bahwa Einstein itu bisa menciptakan apa yang dia ciptakan, cuma karena dia pinter, dari sananya udah pinter, fixed mindset. Jadinya, lo seakan-akan mengabaikan fakta bahwa, oke, ada faktor bawaan. Kita nggak bisa bantah kalau misalnya itu. Tapi ada kerja keras dibalik apapun yang mereka raih. Dan kalau menurut lo sendiri, mana yang lebih baik? Ya, kalau misalnya lo udah sampai sini, dan lo denger gue dengan cukup clear, it's obvious. Dan bukan cuma kata gue juga, menurut Carol Dweck, seorang psikolog Amerika, sekaligus peneliti tentang mindset, orang dengan growth mindset itu bisa meraih lebih banyak hal dibandingin orang dengan fixed mindset. Why? Kenapa? Karena orang dengan growth mindset nggak terlalu khawatir soal nggak terlihat pintar. Dan sebagian besar energinya dipakai untuk belajar. Jadi, in a nutshell, gengsinya rendah. Dan mengadopsi growth mindset itu berarti menghargai proses. Tapi sayangnya, ini negatifnya. Biasanya, ini disalah artikan jadi, yaudah, yang penting gue udah usaha. Padahal nggak gitu juga. Menurut Carol Dweck juga nih, growth mindset tetap menghargai hasil. Mereka tetap menghargai produk. Mereka tetap ngeliat nanti, usahanya itu akan menjadi apa. Jadi, kalau misalnya usaha, orang dengan growth mindset, itu nggak cuma sekedar usaha. Tapi juga usaha yang udah diperhitungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketika berusaha, lo bisa tanya sama yang ekspert. Bisa belajar dari buku, bisa belajar dari internet, lo bisa coba strategi baru. Tapi intinya, dua hal tersebut jadi penting. Hasil akhir, proses dua-duanya penting. Jadi, sebenarnya, keliatannya itu kayak gimana sih kalau misalnya orang punya growth mindset. Nah, biasanya, orang yang punya growth mindset, ini punya ciri-ciri kayak gini. Yang pertama, lo menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang kedua, kalau dikritik, lo nggak menganggap itu sebagai serangan. Lo menganggap itu sebagai sarana memperbaiki diri. Yang ketiga, lo suka mengerjakan pekerjaan yang lebih susah dibandingin yang biasanya lo kerjain. Kenapa? Ya, karena lo menganggap itu sebagai tantangan. Yang keempat, saat berhadapan dengan tantangan, lo biasanya melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bereksperimen, mencari solusi. Yang kelima, nggak terfokus hanya pada hasil atau hanya pada proses, tapi juga pada kemajuan-kemajuan kecil, which means the process, tapi juga yang kedua adalah hasilnya, by productnya. Dan yang nomor enam, adalah bisa memecahkan masalah secara kreatif. Mungkin lo pernah ngalamin, saat berhadapan dengan hambatan, untuk menuju tujuan lo, apapun itu. Rasanya lo pengen mundur aja. Nah, kalau misalnya lo bisa mengadopsi growth mindset, yang akan gue jelaskan nanti caranya, lo bisa tetap termotivasi saat berhadapan dengan hambatan ini. Ada penelitian yang dilakukan dengan subjek anak-anak sih sebenernya, tapi hasilnya masih relevan juga buat kita yang udah dewasa. Jadi ada sekelompok anak-anak dikasih tugas. Tugas ini didesain, mereka akan gagal di situ. Pokoknya apapun yang mereka lakukan, mereka akan gagal. Dan menariknya, saat mereka mulai kesulitan, merasa mulai kesulitan mengerjakan tugas yang dikasih ini, anak-anak subjek penelitian ini merespon dengan dua cara yang berbeda. Ada anak-anak yang, yaudah, nyerah, gitu aja, lepas. Jadi sibuk ngobrol akhirnya sama temennya. Ada juga anak-anak yang terus mencoba strategi baru. Dia coba cara A, dia coba cara B, dia coba cara C. Pokoknya dia mencoba berbagai cara. Anak-anak kelompok kedua ini, persisten. Dan fakta menariknya lagi, anak-anak yang nyerah duluan ini, sebagian, adalah anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi. Anak-anak yang tetap mengusahakan hasil, dengan sulitnya tugas ini, masuk ke kategori anak-anak dengan growth mindset. Motivasi mereka tetap terjaga saat berhadapan sama hambatan. Dan tadi kan kita ngomongin soal prosesnya, sekarang kita ngomongin hasilnya. What if ternyata lo gagal? Nah, saat hambatan tadi bikin lo gagal, lo sebaiknya emang juga tetap punya growth mindset. Karena mindset ini mendorong lo lebih tahan terhadap stres menghadapi kegagalan. Ada sebuah penelitian di Cina, dia menunjukkan bahwa growth mindset itu punya pengaruh positif terhadap resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan orang untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Oke, dari penjelasan panjang itu udah jelas lah. Growth mindset is important. Sekarang gimana caranya supaya lo bisa punya growth mindset? Nah, cara yang pertama, itu dimulai dari pengetahuan kita terhadap diri. Lo harus tahu apa yang harus diperbaiki di dalam diri lo. Lo harus mengenali kelemahan lo. Punya kelemahan itu manusiawi. Gue nggak percaya kalau misalnya lo bilang gue nggak punya kelemahan. Nggak percaya. Jadi ya, terima aja kalau misalnya lo emang punya kelemahan. Semua orang punya. Emang nggak semua orang punya kelemahan yang sama kayak lo. Tapi semua orang punya. Gimana caranya supaya kita bisa cepat mengenali kelemahan lo? Gunakan feedback. Di pekerjaan misalnya, minta ngobrol lo sama bos lo, minta ngobrol lo sama coworker lo. Kira-kira kelemahan gue apa? Apa yang masih bisa gue improve dari pekerjaan gue? Itu yang pertama. Bisa juga lewat refleksi diri. Kayak lo pikirin aja. Lo kan sekarang lagi di karantina nih. Bisa lo refleksi diri. Lo berkontemplasi. Gitu kan. Kayak hidup lo apa yang kurang. Kemampuan lo ini jelek di mana. Dan lain-lain. Yang penting adalah untuk awal, untuk sekarang, penting untuk lo untuk mencari feedback dari orang yang tepat. Karena, kalau misalnya lo mantengin video ini, ada kemungkinan, ya berarti mungkin lo masih baru terhadap konsep ini. Jadi kalau misalnya lo masih baru kayak gini, gue nggak menyarankan lo langsung dapet feedback yang direct, yang bener-bener langsung keras kayak gitu. Kalau misalnya nanti udah kesana, road mindsetnya udah cukup bertumbuh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang, lo pengen orang yang bisa menyampaikan feedback itu secara benar, secara halus, agak di-sugarcoat mungkin, tapi yang penting gimana caranya supaya feedback yang lo dapet, itu nggak bikin lo down. Objektif, tapi baik. Dan biasanya, orang-orang yang kayak gini, adalah orang yang memiliki dua hal. Mereka memiliki kepedulian sama diri lo, dan mereka memiliki kemampuan yang emang lo injur. Ini biasanya ada di seorang profesional. Nah, seorang profesional yang emang terbiasa membimbing orang lain buat mengenali diri, itu bisa banget ngebantu lo buat bisa lebih objektif dalam melihat kekurangan diri. Mereka ini perannya kayak mentor jadinya. Lo akan punya mentor buat membantu lo mengenali kelemahan diri, dan akhirnya memberikan lo saran tentang gimana caranya lo bisa perbaikin. Nih, kalau misalnya kata penelitian gitu ya, sebanyak 37% pekerja profesional itu punya mentor. Salah satu alasannya adalah karena emang mereka butuh. Mereka butuh orang untuk diskusi, mereka butuh orang buat ngobrol soal tantangan-tantangan yang mereka hadapin gitu di dunia kerja, bahkan di kehidupan juga. Dan, berdasarkan angka ini, untuk menjawab kebutuhan ini, jadinya 1% menyediakan layanan mentoring. Layanan mentoring ini adalah program konsultasi online one-on-one dengan mentor dari 1%. Nantinya lo bisa diskusi sama mentor buat mengenali diri lo sendiri, termasuk juga kelemahan-kelemahan lo. Lo akan dapat saran, lo akan dapat worksheet. Worksheet itu kayak buku kayak gitu, buku ya tipis lah kayak gitu, dimana nanti lo itu punya tugas harian gitu di dalamnya. Ada hal-hal yang lo harus lakukan setiap harinya untuk lo melengkapi worksheet tersebut. Ini akan membantu lo untuk berkembang terus setiap harinya walaupun lo udah nggak mentoring lagi misalnya. Dan juga untuk menyocokkan saran dan worksheet yang akan kita kasih ke lo, lo juga akan dikasih beberapa tes psikologis supaya cocok gitu sama diri lo. Kalau misalnya lo tertarik, lo bisa cek info lebih lanjut atau langsung daftar di link yang udah gue taruh di description box dan gue pin juga di comment section. Nah, oke. Itu agak ngiklan sih, tapi yaudah. Ini sekarang cara yang kedua. Biar lo makin yakin bahwa kemampuan ini bisa semakin meningkat, gitu ya, dari proses belajar, dari proses latihan, lo coba cari info terkait brain plasticity. Plastisitas otak. Apa nih brain plasticity? brain plasticity itu adalah kelenturan otak. Otak itu bisa dilatih, otak itu bisa berubah. Semakin banyak hasil belajar kita dari pengalaman, sambungan saras di otak itu semakin menguat. Dan akan ada jalur-jalur baru yang tersambung. Anatominya bisa berubah, gitu, bisa jadi lebih gede. Dan hasilnya, lo akan jadi semakin fasih, lo akan jadi semakin pintar dalam menyelesaikan masalah. Juga untuk belajar hal-hal baru, jadi nanti lebih cepat. Kalau misalnya di sini, gue cuma bisa ngomong itu doang, karena panjang banget kalau misalnya kita ngebahas brain plasticity. Nah, langkah yang ketiga adalah saat lo masih ada di dalam kondisi fixed mindset, coba lo ulik benar-benar kehidupan orang-orang yang sukses. Coba lo lihat benar-benar apakah benar mereka tuh sukses cuma karena bakat alami mereka. Karena kalau misalnya benar, orang bisa sukses hanya dengan bakat, tanpa kerja keras, tanpa latihan, kayak gitu-gitu. Berarti seharusnya ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang kerjaannya males-malesan, ada orang yang kerjaannya nonton TV setiap hari, 8 jam, 9 jam, tapi sukses, tapi kaya, tapi berpengaruh itu di dunia. Ada nggak sih? Nggak tahu? Coba deh cari. Itu yang pertama. Dan yang kedua nih, kalau misalnya benar, ada orang yang bisa sukses hanya dengan bakat. Berarti semua orang sukses itu harus punya bakat. No matter what, mereka harus punya bakat. Dan bakat itu harus kelihatan dari awal. Mereka harus kelihatan cerdas banget. Mereka harus gifted banget kelihatannya. Coba deh cari. Jangan tanya gue, gue nggak tahu. Sebenarnya tahu, tapi gue pengen lo cari aja. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalnya lo mau punya growth mindset, lo harus mulai ngeliat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Lo harus belajar dari semua tantangan itu. Jadi, hasilnya adalah jangan lagi menghindar sama tugas-tugas yang nggak biasa lo kerjain di kantor. Kerjain aja. Kalau atasan lo misalnya ngasih kerjaan yang bukan bidang lo, tapi bisa nambah skill. Terima aja. Ya, tapi disclaimer juga ke dia. Bilang lo merasa bahwa skill lo, kemampuan lo disini sebenarnya nggak sebanyak itu. Jadi nanti ya, ketika lo ngasih hasilnya dan ternyata nggak sesuai ekspektasinya dia, dia nggak jadi bete. Dan, jujurnya ya, gue tuh sering banget baca penelitiannya si Carol Dweck ini. Dan emang growth mindset adalah sebuah term yang udah sering banget dilemparin ketika kita ngomongin soal kesuksesan, ngomongin soal produktivitas. Gue bahkan bisa bilang, growth mindset itu salah satu faktor yang paling penting kalau misalnya lo emang ingin menuju kesuksesan. Faktor-faktor yang lain pastinya ada. Kayak gitu. Tapi growth mindset adalah salah satu faktor yang lo bisa ngendaliin, lo bisa belajar gimana caranya lo bisa jadi orang dengan growth mindset, dan growth mindset akan terus membuat lo berkembang setiap harinya, lo terus berkembang. Dan itulah resep untuk menjadi seseorang yang sukses. Nggak ada magic pill-nya, nggak ada cara cepetnya, cuma ada work hard and be better everyday. Oke, kita udah sampai di akhir video. Gue mau ngingetin lagi buat klik like dan subscribe supaya lebih banyak orang yang tahu soal video ini dan tahu juga soal growth mindset. Jangan lupa juga bahwa 1% punya layanan mentoring. Kalau misalnya lo tertarik, lo bisa akses di description box. Yaudah, segitu aja. Gue Vicky. Thank you for watching.